PT. Pertamina Hulurokan terus intensif memperhatikan para petani nanas yang ada di tujuh kota dan di kabupaten operasionalnya. Yuk kita lihat cara pengolahannya. Hasilnya, panen petani nanas yang berlimpah itu bisa bernilai jual tinggi, berkualitas ekspor, menjadi tambur nanas yang nikmat, dan bisa dinikmati pecinta kulinet dimana saja. Jika duang sepananya, masyarakat sulit dipasarkan karena panen raya yang berlimpah dan terpaksa dijual dengan harga murah. Dengan adanya program PHR terhadap petani nanas, ini kan petani nanas bisa tersenyum sumbernya saat panen raya. Seperti apa yang dilakukan PHR untuk meningkatkan perekonomian petani di daerah Kampar, Dumai, Pekan Baru, Pelalawan, Sia, Bengkali, dan Rokil, PHR melakukan pembinaan petani berlalu cara pembuatan tambur atau keripi nanas. Graha Fis Pratama merupakan UMKM yang berlokasi di desa Kampung Patin yang dikenal sebagai desa Kampung Patin, kecamatan 13 Kampar, Kampar. Yuk kita lihat cara pengolahannya. Selain itu, PHR juga melakukan pembinaan terhadap petani ikan patin. Graha Fis Pratama merupakan UMKM yang berlokasi di desa Koto Masjid yang dikenal sebagai desa wisata Kampung Patin, kecamatan 13 Kampar, Kampar, Riau. Sertifikat halal diterima langsung pelaku usaha Graha Fis Pratama atau Pak Suhaini. Sentra pengolahan dan budidaya ikan patin binaan PHR dan mitra pelaksanaan sekolah tinggi pariwisata Riau menghasilkan berbagai produk turunan yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat seperti ikan salai, bakso ikan, nugget, kripik kulit ikan, empek-empek, hingga abun patin yang sudah menembus pasar internasional. Terus intensif memperhatikan para petani nanas yang ada di 7 kota dan di Kampung Patin operasionalnya. Yuk kita lihat cara pengolahannya. Batik Mandau adalah salah satu tempat kerajinan ekonomi kreatif binaan PT. Pertamina Uluru Rokan, wilayah kerja Rokan. Pertamina Uluru Rokan mendorong Batik Mandau menjadi ikon daerah Riau dan salah satu implementasinya mendukung ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau TKK Kabupaten Sia Riau. membuat karya seni batik mandau di kain ukuran 5 meter kubik. Juga membantu peralatan membatik. Yuk kita lihat. Selanjutnya ada batik khas daerah tempatan. Keberatan batik mandau telah memberikan dampak ekonomi bagi para pengrajin. Dalam sebulan, PKK Mandau mampu merauk omseh sekitar 10 juta hingga 15 juta rupiah tergantung banyaknya kekanaan. Tak segedar memberikan dampak ekonomi terhadap batik mandau sekaligus memberikan uang bagi kaum perempuan di mandau untuk terus berkarya dan berkreativitas. Sebagai ajang menyalurkan bakat dan memperbayar karya pulang. Semua program tersebut bertujuan semangat-mata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Terima kasih kami ucapkan sama PHR Pertamina Hulorokan sudah membantu memodalikannya dari bahan pembelian bahan, peralatan juga. Semoga ke depannya bisa ada kerjasamanya lagi, bisa memberi pelatihan yang lebih buat ibu-ibu di Kecamatan Mandau. Terima kasih. Terima kasih.